Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang diberikan Allah SWT Kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul uzma Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah dengan rido dari Allah SWT Amin Allahumma amin Mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad 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 Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya Besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang sangat mulia ini Kami ingin sharing kepada sahabat semua Mengenai sebuah zikir mustajab singkat Pendek Namun insya Allah bisa menjadi wasilah Dua kita kepada Allah SWT Agar kita dihalau dari 99 pintu musibah Dan insya Allah kita juga akan dihapus Dari kesedihan dan kedukaan Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW bersabda Bayarlah zakat badan kalian Dengan kalimat La ilaha illallah Sahabat yang dimuliakan Allah Zakat kita bisa dibayar untuk badan kita Dengan cara mengucapkan kalimat zikir La ilaha illallah Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya kalimat La ilaha illallah Yang keluar dari pengucapnya Dapat menghalau 99 pintu musibah Yang paling rendah adalah sedih Nah sahabat yang dimuliakan Allah SWT Yang hari ini sedang sedih Karena berbagai hal Barangkali mungkin Karena ada masalah Ada problem yang begitu berat Ada hal-hal yang di luar batas Yang tidak bisa kita kendalikan Dan sebagainya Maka pintu Kuncinya untuk keluar dari kesedihan Untuk keluar dari semua pintu musibah Itu apa sahabat Ternyata kalimatnya Sangat pendek Sangat sederhana Yaitu kalimat dikir tawhid Yang berbunyi La ilaha illallah Sahabat Taman Surga Mulai sekarang Barang siapa yang sedih Tidak jalan-jalan obatnya Bukan soping obatnya Bukan piknik obatnya Tetapi obatnya adalah Berdikir mengucapkan kalimat La ilaha illallah Nah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis Yang akan saya sampaikan Tetapi sebelumnya Kami informasikan kepada sahabat semua Bahwa pada deskripsi video ini Ada sebuah link yang kalau diklik Nanti akan terhubung Ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel Jadi Al-Fatih Channel ini Merupakan situs resmi Youtube Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Gufron Berisi tentang konten video Ceramah keagamaan terbaru Kajian doa Dikir solawat Dan juga wirid Yang belum kami bahas Di Majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat Yang ingin belajar bersama Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung saja Klik link yang ada pada deskripsi Dan jangan lupa untuk Subscribe Al-Fatih Channel Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. juga bersabda Siapa saja yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka dari mulutnya Keluar seekor burung hijau Yang memiliki dua sayap putih Berkulit berlian dan yakut Lalu terbang ke langit Baginya diperdengarkan suara dari bawah ars Seperti suara lebah Kemudian dikatakan kepadanya Tenanglah Dia berkata Tidak sampai engkau memberikan ampunan kepada temanku Sehingga pengucapannya akan diberi ampunan Setelah itu burung tersebut diberikan 70 lidah Yang meminta ampunan bagi temannya sampai hari kiamat Bila kiamat terjadi Burung itu datang sebagai penuntun Dan penunjuknya menuju surga Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Zikir yang berbunyi La ilaha illallah Ini memiliki manfaat yang sangat dahsyat dan luar biasa Oleh karena itu mari Perbanyak mengucapkan zikir tahlil ini Karena zikir ini sangat baik Sangat mustajab Sangat bermanfaat untuk kita Setiap kali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan tambah sedikitpun kemuliaannya Karena beliau sudah sangat mulia Tetapi zikir yang kita baca inilah Yang akan memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan diri kita semakin mulia di sisinya Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perbanyak membaca zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Nisaya hati kita akan menjadi tenang Jiwa kita akan menjadi nyaman Dan kita akan dihalau Dari 99 pintu musibah Dan akan dihalau dari kesedihan Karena sesungguhnya Kesedihan adalah Yang paling rendah Atau musibah yang paling rendah Yang dihalau oleh zikir tawhid La ilaha illallah Mudah-mudahan video yang sangat singkat Dan sederhana ini bisa bermanfaat Bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton